musik wih ini bos ada penumpang membludak nih ke salah satu mobil ini entah tujuan kemana nih cuma ini sepertinya bantuan agen ya jadi ngadain bis pariwisata dengan label Tiger Bus ini speknya spek seburjaya ya dan ini penumpangnya langsung membludak seperti ini nih udah ditiket tapi walaupun bantuan kalau unitnya seperti ini gak rugi ya udah dapet Hino RM, JB3 SAD spek seburjaya bos keren banget nah ini ada kupu-kupu ayu nih kupu-kupu ayu juga udah beberapa unit yang masuk di sore ini oh sinar jaya di belakangnya ada PO Harianto wah ini penumpang Tiger Bus Tiger Bus ini tujuan kemana nih bos wah kalau Hino RM seperti ini ya udah space frame dan juga bodi SHD bos keren pelatnya pelat kak super jaya rembang ya wah mantap bos saya juga kalau dapet bantuan seperti ini gak bakalan nolak ya keren banget ada dispensernya juga mungkin ini tidak legres ya tapi seatnya 22 jumbo nih mantep banget nah kita lihat untuk samping kanan ya bos dari unit Tiger Bus ini momen lebarannya udah terasa banget ya kalau sudah pada turun bis-bis bantuan seperti ini udah tercium banget nih walaupun lebaran idul adha tapi ini momennya bagus banget ya libur panjang keren penumpang pun walaupun dapet mobil tambahan ya penumpang tidak kecewa keren ini rilisan Hino RM yang masih JB3 ya unit Subur Jaya bukan sumber Subur Jaya bos wah ini terjepit peo Haryanto sama disini ada Jack Linko nih awas awas nahan satu-satu Jack Linko Andrianya sampai seperti ini ya bos wah ini ada pahala kencana unit Javelin nih waduh sang sepuh nih masih ada ya buat kemalang kayaknya ini tapi malam banget ya kemalang oke kita kembali ke Tiger Bus ya wah disini kita lihat dari bagian belakangnya udah full Strobo nih yang lebih kerennya lagi Strobo masangnya dari dalem bos jadi terlihatnya gak begitu mencolok ya tapi keren banget PO Haryanto nih ini penumpang membludak banget ya untuk malam ini tadi sore aja lumayan padat apalagi ini udah malam nih membludak semua bos sampai depan pentok ya padat banget mobil pun gak bisa tiga baris soalnya penumpangnya gak muat ya jadi kalau mobil tiga baris penumpang nunggunya dimana bingung nah di belakang pahala kencana itu ada bar solid maksalmina indah ya untuk tujuan Jepara kita samperin lebih deket bos wah ini penumpang pahala kencana nih eh Rosalia indah sorry ini agennya dan ini bersolid dan ini bersolid masalmina indah terus di belakangnya masih ada satu lagi unitnya bis kupu-kupu ayo lagi bos wah ada berapa unit nih untuk hari ini kupu-kupu ayo biasa aja satu unit ini udah empat apa lima ya untuk sore ini kita geser lagi ke dalam ya wah ini pahala buat temen-temen selalu hati-hati ya untuk barang bawahnya jangan sampai tertukar ataupun sampai berpindah tangan ya soalnya di situasi seperti ini sangat sensitif ya untuk hal-hal yang tidak diinginkan jadi kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi ya pahala kencana nih tumpen sekali masuk biasanya gak pernah masuk ke gerogol di Cipelin kita geser lagi nah di gerbus masih standby di separi wisata sabar 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 sinarnya digeser nah ini pahala oke ngosong bos hanya ada berapa orang di penumpangnya baru solid masal minah indah Cipara dan ini kupu-kupu ayo ini silver admiral oh ini langsung ambil kiri bos wah kusut banget ya untuk sore ini di terminal grobo wih tipi di bos jb5 nya nih masuk pariwisata wih mantep banget ini penumpang Jogja dibikin bahagia ya pakai unit tpd terbaru nih jb5 bos keren yang tronton malam ini gak ada ya biasanya kalau lagi ramai ini suka diturunkan untuk angkutan mudik kayak lebarat kemarin tapi belum kelihatan yang tronton tpd ini jadi seperti ini bos untuk malam ini di terminal grobo wih mantep banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati